Intro Anggota Polsek Pontianak Utara berhasil menangkap Residivis Kambuhan bernama Devi yang merupakan pelaku pencurian sepeda motor serta tindak pidana kejahatan lainnya. Butuh waktu lama untuk dapat menangkap pelaku karena pelaku terkena lihai dalam bersembunyi dari kejaran pihak kepolisian. Kapolsek Pontianak Utara, Kompor Ridho Hidayat, mengungkapkan pelaku ditangkap saat tengah mengisi bensin di SPBU. Namun, pelaku mencoba kabur hingga terpaksa diberi hadiah timah panas di kaki kiri pelaku. Jadi dia merupakan Residivis yang sudah berulang dari tahun 2013-2014 dan sekarang dia terkait dengan perpasangan perambang. Untuk sementara yang baru kita dapatkan dia baru sendiri. Nanti pengembangan akan kita lepaskan dari nanti. Untuk EKB-nya yang sekarang dia disinar kapol. Atas perbatannya, pelaku dikenakan ancaman hukuman pasal 363 KUHP yaitu pencurian dengan pemberatan waktu 7 tahun penjara. Dari Kota Pontianak, Johnny West, Kontributor Berkat News TV Muzika Muzika Muzika